Intro Sunan Kalijaga lahir pada tahun 1450 dengan nama Raden Said. Beliau adalah putra Adipati Tuban pada awal abad ke-16 yang bernama Tumenggung Wilatikta atau Raden Sahur. Ibundanya bernama Dewi Retno Dumilah. Raden Said sejak kecil sudah diperkenalkan agama Islam oleh guru agama Kadipaten Tuban. Beliau gemar mengaji dan membaca ayat suci Al-Quran. Sejak kecil beliau sudah menyukai gamelan. Seperti yang sudah tertulis dalam sejarah bahwa cara penyampaian agama Islam Sunan Kalijaga salah satunya menggunakan pendekatan melalui seni dan budaya. Jiwa muda Raden Said seakan meledak-ledak melihat ketidakadilan yang terjadi di Kabupaten Tuban. Putra Adipati Tuban ini prihatin dan marah tak kalah melihat para oknum bertugas pajak Kadipaten Tuban yang semenang-menang saat menarik pajak. Urusan pajak ini memang sudah menjadi perintah Raden Sahur. Begitu Tumenggung Wilatikta sering dipanggil. Rakyat yang pada waktu itu sudah sangat menderita dikarenakan adanya musim kemaru panjang menjadi semakin sengsara. Mereka harus membayar pajak yang kadang-kadang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Bahkan jauh dari kemampuan mereka. Seringkali jatah mereka untuk persediaan menghadapi musim panen berikutnya sudah disita para penarik pajak. Raden Said tidak bisa berbuat banyak dengan apa yang dilihatnya itu. Walau Raden Said putra seorang bangsawan, dia lebih menyukai kehidupan bebas yang tidak terikat oleh adat istiadat kebangsawanan. Beliau gemar bergaul dengan rakyat jelata atau dengan segala lapisan masyarakat. Dari yang paling bawah hingga yang paling atas. Sehingga beliau akhirnya banyak mengetahui seluk-beluk kehidupan rakyat Tuban. Niat untuk mengurangi penderitaan rakyat sudah disampaikan kepada ayahnya. Tapi agaknya seayah tak bisa berbuat banyak. Beliau cukup memahami posisi ayahnya sebagai adipati bawahan majapahit. Tapi niat itu tak pernah padam. Di saat penjaga gudang katipatin tertidur relap, Raden Said mengambil sebagian hasil bumi yang ditarik dari rakyat untuk disetorkan kemaja pahit. Bahan makanan itu dibagi-bagikan kepada rakyat yang sangat membutuhkannya. Tentu saja rakyat yang tidak tahu apa-apa itu menjadi kaget, bercampur girang menerima rezeki yang tak diduga-duga. Walau mereka tak pernah tahu siapa gerangan yang memberikan rezeki itu. Suatu ketika perbuatan Raden Said mencuri di gudang, ketahuan. Ketika ia hendak keluar dari gudang, sambil membawa bahan-bahan makanan, tiga orang prajurit katipatin menangkapnya beserta barang bukti yang dibawanya. Raden Said dibawa ke hadapan ayahnya. Sungguh memalukan sekali perbuatan itu. Hardik adipati wila tiktah. Kurang apakah aku ini? Benarkah aku tak menjamin kehidupanmu di istana katipatin ini? Apakah aku pernah melarangmu untuk makan sekenyang-kenyangnya di istana ini? Atau aku tidak pernah memberikan pakaian? Mengapa kau lakukan perbuatan tercelah itu? Raden Said diam seribu bahasa. Raden Said tidak menjawabnya untuk apakah dia mencuri bahan-bahan hasil bumi yang hendak distorkan kemaja pahit itu. Tapi untuk itu Raden Said harus mendapatkan hukuman. Karena kejahatan mencuri baru pertama kali dilakukan, maka beliau hanya mendapatkan hukuman cambuk 200 kali pada tangannya. Kemudian disekap selama beberapa hari dan tidak boleh keluar rumah. Sesudah keluar dari hukuman, dia benar-benar keluar dari lingkungan istana. Tak pernah pulang sehingga membuat ibu dan adiknya cemas. Apa yang dilakukan Raden Said selanjutnya? Beliau mengenakan topeng khusus, berpakaian sebah hitam, dan kemudian merampok harta orang-orang kaya di Kabupaten Tuban. Terutama orang-orang yang pelit dan para pejabat kadip paten yang curang. Harta hasil rampokan itu pun diberikannya kepada fakir miskin dan orang-orang yang menderita lainnya. Tapi ketika perbuatannya itu mencapai titik jenuh, ada saja orang yang bermaksud mencelakakannya. Ada seorang pemimpin perampok sejadi yang mengetahui aksi Raden Said menjara harta para pejabat kaya. Kemudian pemimpin perampok itu mengenakan pakaian serupa dengan pakaian yang Raden Said pakai. Bahkan juga mengenakan topeng, seperti topeng Raden Said juga. Hingga suatu ketika Raden Said dituduh memperkosa seorang perempuan, karena olah pimpinan perampok yang menyamar sebagai Raden Said. Beliau kemudian dibawa ke kepala desa oleh penduduk yang menangkap Raden Said. Kepala desa yang merasa penasaran mencoba membuka topeng wajah Raden Said. Begitu mengetahui siapa orang dibalik topeng itu, sang kepala desa jadi terbungkam. Sama sekali tidak menyangka bahwa perampok itu adalah putra junjungannya sendiri yaitu Raden Said. Gegerlah masyarakat pada saat itu. Raden Said dianggap merampok dan memperkosa. Perempuan yang diperkosa adalah bukti kuat dan saksi hidup atas kejadian itu. Berita tentang Raden Said dianggap sebagai pemerkosa dan pembunuh sampai ke telinga Adipati Wilatikta. Tentu saja sang Adipati menjadi murka. Sang Adipati yang selama ini selalu merasa sayang dan selalu membela anaknya, kali ini juga naik pitam. Raden Said diusir dari wilayah Kadipaten Tuban. Pergi dari Kadipaten Tuban ini, kau telah mencoreng nama baik keluargamu sendiri. Pergi! Jangan kembali sebelum kau menggetarkan dinding-dinding istana Kadipaten Tuban ini dengan ayat-ayat Al-Quran yang sering kau baca di malam hari. Pekik sang ayah yang sedang murka. Adipati Wilatikta sangat terpukul atas kejadian itu. Hanya ada satu orang yang tak dapat mempercayai perbuatan Raden Said, yaitu Dewi Rasawulan, adik Raden Said. Sang adik percaya, Raden Said berjiwa luhur dan sangat tidak mungkin melakukan perbuatan keji. Hati siapa yang tak akan hancur mengetahui peristiwa seperti ini? Raden Said bermaksud menolong fakir miskin dan penduduk yang menderita, tapi akibatnya justru dia sendiri yang harus menelan derita. Orang tua mana yang tak terpukul batinya, mengetahui anak dambaan hati, tiba-tiba berbuat jahat dan menghancurkan nama dan masa depannya sendiri. Tapi itulah peristiwa yang memang harus dialami oleh Raden Said. Raden Said betul-betul meninggalkan Kadipaten Tuban. Terima kasih.